Intro Pemirsa seorang suami tega menghabisi nyawa istrinya sendiri. Sadisnya, mayat sang istri ditimbun di rumah dan baru terbongkar setelah ditutup-tutupi selama 6 tahun lebih. Selain informasi tersebut, kami juga memiliki rangkaian peristiwa kriminal lainnya yang menjadi pilihan redaksi dan berikut kami hadirkan dalam catatan kriminal berita satu sore. Seorang suami di Makassar, Sulawesi Selatan tega menghabisi nyawa istrinya sendiri. Sadisnya, mayat sang istri ditimbun di rumahnya sendiri. Pembunuhan kejam ini bahkan baru terbongkar setelah ditutup-tutupi selama 6 tahun lebih. Aksi keji terbongkar usai sang anak melapor ke Polres Tabus Makassar pada Sabtu 13 April 2024. Sang anak menyatakan ibunya yang berinisial C diadiaya oleh ayahnya H berusia 43 tahun. Korban sebelumnya dilaporkan hilang oleh keluarga dan disebut pergi bersama laki-laki lain hingga meninggalkan suami dan anaknya. Namun setelah pemeriksaan sang anak terungkap bahwa sang ibu dibunuh oleh ayahnya. Melaporkan dugaan penganiayaan oleh ayahnya, oleh orang tuanya sendiri. Kemudian pada saat didalami oleh penyidik, dilakukan interogasi. Selain daripada keterangan dia mengatakan dilakukan penganiayaan oleh orang tuanya atau ayahnya, dia juga menceritakan bahwa ibunya juga sendiri itu bukan lari. Karena selama ini informasi rupanya setelah kita dalami, istrinya itu katanya lari dengan laki-laki lain. Ternyata dari keterangan si anak mengatakan bahwa ibunya juga itu bukan lari, tetapi dianyayanya sampai mati. Sampai mati. Dan kejadian ini 2018. 2018 kalau kita hitung sekarang berarti 6 tahun. Dan kejadian ini 2018. 2018 berarti 6 tahun. Berdasarkan informasi tersebut, polisi langsung menangkap pelaku. Penyelidikan awal polisi mengungkap bahwa pelaku tega menganiaya istrinya hingga tewas pada tahun 2018 silam. Saat itu sang anak berusia 11 tahun. Usai menghabisi nyawa istrinya, pelaku menimbun jasad di area belakang rumah. Jasad dengan kondisi tinggal tulang belulang ditemukan polisi di tempat kejadian perkara di Jalan Kandeya 2 Kejamatan Bontoala, Makassar pada Minggu 14 April 2024. Bukan dicor. Jadi kalau sekilas saya lihat itu antara rumah ini, itu ada tanah 1 meter dengan alaman belakang. Jadi dengan bangunan sebelah itu ada 1 meter. Nah itu tanah. Karena kemudian ditaruh di situ cuma ditimbun begitu saja. Makanya pada saat kita cek ke sana, lihat itu sudah nongol. Nah ini yang nanti akan tentu penyidik akan mendalami pada saat peristiwa itu terjadi, apakah tetangga-tetangga sebelah sini tidak mencuci sesuatu atau apa gitu. Polisi menyatakan setelah pembunuhan, rumah sempat dikosongkan selama 6 bulan. Selanjutnya rumah tersebut disewakan selama 5 tahun. Selama dihuni warga yang mengontrak, tidak ada kecurigaan terkait adanya tanda-tanda jasad ditimbun di rumah tersebut. Informasi awal, setelah kejadian rumah ini dikosongkan 6 bulan. Setelah dikosongkan 6 bulan, kemudian disewakan kurang lebih 5 tahun. Berarti banyak barang-barang hilang toh. Banyak barang-barang hilang dan kemudian terakhir setelah disewa, kosong lagi 6 bulan. Nah yang kita mau coba cari mudah-mudahan masih ada, mungkin tetangga. Sementara Julius tetangga yang rumahnya bersebelahan langsung tidak menyangka adanya jasad yang tertimbun di dalam rumah. Tetangga juga tidak menyangka pelaku tega membunuh istrinya. Saat pasangan ini masih bersama, Julius kerap mendengar cekcok antara keduanya. Sementara Julius kerap mendengar cekcok antara keduanya. Sementara Julius kerap mendengar cekcok antara keduanya. Sebelum pembunuhan, pelaku mengaku melihat sang istri bertemu mantan pacarnya. Saat pelaku bertanya, korban tidak mengaku. Pernyataan itulah memicu emosi pelaku hingga kemudian melakukan penganyayaan. Saya curigai pak, ketemu sama mantan pacarnya. Terus? Di luar satu. Saya tanyakan dia tidak mengaku. Menghilang terus? Iya. Siapa yang curigai? Kau atau dia? Saya yang curigai. Kau yang curigai? Bagaimana caranya pukul ni stream? Pukul pak. Pakai apa? Pakai tangan pak. Korban tewas usai dianiaya secara sadis dan dipukul berkali-kali, bahkan dengan menggunakan balok. Usai memastikan korban tak bernyawa, pelaku menimbun jasad dengan pasir dan tanah di halaman belakang rumah. Usai timbul sepak-pakai pasir. Bagaimana caranya pukul pasir? Bagaimana caranya? Kasih semen di atasnya. Kau gali, kau gali. Tidak, tidak, sudah. Ada memang kebangannya di situ. Di itu, tanah kosong memang di belakang lubang. Tidak juga. Setelah kejadian itu, pelaku membawa serta dua anaknya meninggalkan rumah. Mereka kemudian menempati rumah orang tua pelaku. Di rumah itu pula pelaku kemudian diringkus polisi. Ironisnya, selama ini pelaku mengaku ke tetangga dan keluarganya jika sang istri telah kabur dengan pria lain untuk menghilangkan kecurigaan mereka. Belakangan, Kapolres Tabos Makassar menyampaikan bahwa dari hasil pemeriksaan tersangka dan digital forensik terungkap bahwa penganiayaan yang dilakukan pelaku terjadi pada Agustus 2017. S.J. Wanita berusia 31 tahun tewas dibunuh di sebuah apartemen di Bandung, Jawa Barat. Korban ditemukan dengan kondisi penuh luka pada Kamis 11 April 2024. Tak berselang lama, pelaku pembunuhan bernama Niko Heru Munandar dapat diringkus polisi. Pria 35 tahun itu ditangkap di Jakarta. Dari penyelidikan polisi, terungkap pelaku gelap mata dan tega menghabisi nyawa korban semata karena persoalan perpanjangan tarif kencan. Peristiwa bermula ketika korban datang diantar oleh salah seorang temannya ke apartemen pada selasa 9 April 2024 sekitar pukul 10 malam. Sebelumnya, korban telah membuat janji kencan dengan pelaku. Korban menghabiskan waktu bersama pelaku selama 3 jam lebih sebelum meminta pulang pada pukul 2 dini hari. Dari pemeriksaan polisi, pelaku mengaku korban tak menyepakati perjanjian bayaran kencan berbayar. Pelaku kesal karena kesepakatan awal korban dibayar 2 juta rupiah untuk kencan dengan durasi 12 jam. Namun setelah selesai berhubungan badan, korban malah meminta bayaran 4 juta rupiah. Karena tidak menemui kesepakatan, korban meminta pulang pada pukul 2 dini hari sehingga pelaku meminta hanya membayar setengahnya yaitu sebesar 1 juta rupiah. Akibatnya terjadi cekcok antara pelaku dan korban. Pelaku kemudian gelap mata hingga langsung membekap dan mencekik leher korban. Akibatnya korban meregang nyawa. Ya karena tidak kesepakatan masalah harga pembayaran. Jadi informasinya karena perpanjang waktunya sampai dengan 1 hari terjadi negosiasi yang mungkin tidak sesuai kesepakatan. Akhirnya yang bersangkutan, yang bersangka kalau bukan terjadi perkelahian, Percocok angulu, yang akan terjadi perkelahian, yang akan melakukan pencegahkan terhadap korban. Pagi harinya pelaku keluar dari apartemen yang disewanya dan kabur ke Jakarta. Sementara teman yang sempat mengantar korban ke apartemen tak mendengar kabar sama sekali. Teman korban berusaha mencari dan melapor ke polisi. Pihak kepolisian menghubungi apartemen dan membuka CCTV. Polisi langsung ke apartemen dan menemukan korban sudah tak bernyawa. Jadi temannya itu pun sebenarnya yang hanya karena dia tahu temannya mungkin melakukan pekerjaan seperti ini, makanya temannya nyanyi, oh nggak balik-balik. Sehingga temannya itu pun yang akhirnya mencari tahu, karena tahu tadi korban paham dan ke apartemen tersebut, tapi mungkin karena waktu dia datang sebagai teman dari pihak apartemen tidak memberikan informasi apa-apa. Sehingga melapor ke tim perahu, ada laporan diatuan, akhirnya tim perahu memberikan bantuan kepada sekuriti akan dibuka CCTV ini. Setelah memang ada dugaan korban paham dan masuk ke apartemen tersebut, barulah dibuka ke apartemen tersebut dan ditemukan sudah menjadi mayat atau sudah menjadi mail. Setelah mendapatkan nama pelaku yang menyewa kamar apartemen, polisi langsung melakukan pengejaran. Pelaku ditangkap di Jakarta pada Jumat 12 April 2024. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman 7 tahun penjara.